Dunia otomotif merasakan dampak pandemi COVID-19. Ini terbukti dengan penjualan kendaraan roda 4, khususnya mobil bekas. Ditambah saat ini bergulir wacana pemerintah akan menerapkan pajak 0% bagi pembelian mobil baru. Meski belum diputuskan pemerintah, namun sudah berdampak bagi penjual mobil bekas. Di masa pandemi ini agak sedikit melorot mas ya. Apalagi kan situasi PSBB berulang kali. Tapi sebetulnya ya itu untuk kebaikan enggak ada masalah ya. Cuman yang jadi problem ini kayak beberapa dalam minggu ini kita dapat info dari pemerintah melalui berita yang belum juga fix sebetulnya. Cuman seperti kayak tadi pagi dapat info dari berita bahwa untuk penjualan mobil baru itu dibebaskan pajaknya. Jadi harga mobil dari 500 juta bisa turun jadi 200 juta. Lebih banyak sih pasti berasa mas. Was-wasnya sangat-sangat terasa. Tak hanya penjual, pembeli mobil bekas pun menyambut baik wacana tersebut. Ya kita sih senang pajaknya 0% tadi ya. Berarti kan kita tidak terbebani oleh pajak lagi. Juga harga mobil jadi pasti lebih murah. Cuman yang saya pikirkan lagi itu kalau kondisinya saya menjual lagi mobil itu bagaimana gitu. Sementara itu ada pula penjual mobil bekas yang menyambut baik keputusan pemerintah. Meski penjualannya dirasa merosot selama pandemi. Ya menurut saya sih secara signifikan itu hanya rangsangan ekonomi untuk otomotif baru saja. Untuk yang semester awal dari mulai bulan Januari sampai bulan Maret itu masih boleh dibilang masih berjalan dengan normal. Saat lockdown yang bulan April itu lumayan sangat drastis turunnya. Nah setelah pembukaan di bulan-bulan ke-6 dan ke-7, nah itu mulai meningkat harganya dan pembelian juga sangat bagus sekali. Yang dimaksud pembebasan pajak yakni pada pajak penjualan atas barang mewah PPNBM yang juga diatur Kementerian Keuangan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB dari Kementerian Dagri. Namun Kementerian Perindustrian meminta relaksasi menjadi 0 persen. Selain pajak pertambahan nilai dan pajak kendaraan bermotor, PPNBM dan BBN juga mempengaruhi harga mobil baru. Tanpa keduanya, harga jual mobil baru diperkirakan turun 20 hingga 40 persen. Fajri Satrio, Janifan Prapta, Kompas TV, Jakarta.